Baik, kita buka dengan informasi pertama, Saudara, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Kamis pagi telah menerima sejumlah kekurangan logistik pemilu pada 17 April mendatang. Di antaranya surat suara, kotak suara, serta bilik suara untuk disalurkan ke TPS di seluruh desa di Banda Aceh menjelang pemilu mendatang. Sejumlah logistik pemilu yang masih kurang di Banda Aceh telah diterima oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, namun masih ada sejumlah logistik yang masih dibutuhkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, yaitu tinta serta segel dan diperkirakan akan diterima dalam beberapa hari ke depan. Namun saat ini Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sedang melakukan rekap terkait masyarakat yang mengurus Form A5 atau Form Pindah Memilih dari alamat asal ke alamat domisili, sehingga diperkirakan akan terjadi penambahan daftar pemilih tetap di Kota Banda Aceh. Yang kurang tinggal sedikit lagi, tinta masih kurang, kemudian segel, segel masih kurang sekitar 7 ribu lagi, kemudian formulir masih ada beberapa yang kurang, tapi secara umum yang penting-penting yang sangat vital ini sudah terpemilu. Proses penyaluran logistik pemilu sendiri di Banda Aceh akan dilaksanakan pada satu hari menjelang pemilu, mengingat lokasi yang tidak jauh dan membutuhkan waktu lama. Saat ini sejumlah logistik pemilu Kota Banda Aceh masih berada di Gedung Serbaguna Stadion Longraya Banda Aceh yang digunakan sebagai tempat penampungan logistik sementara sebelum didistribusikan.